Oke, selamat datang kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin game One Punch Man World lagi tuh teman Dan di video kali ini buat kalian belum gabung discord Silahkan gabung discord ya Linknya ada di deskripsi Atau mungkin kalian bisa cek di pin komentar cuy Jadi disitu fungsi discord adalah buat tanya-nanya ya Kalau misalkan kalian kesusahan atau gimana pun Silahkan tanya disana cuy Dan oke, jadi di video kali ini Sebelum ke pembahasannya Lampunya tadi sempet mati anjing Sebelum ke pembahasannya Gue pengen kestau aja kalau misalkan disini ada 2 gift code Dan sebenernya ada 1 gift code lagi Tapi khusus pc guys Tapi masalahnya kalau misalkan kalian Akunnya dibuat di mobile Terus pindahin ke pc Itu gak bisa ya kayak gue ya Ini kan gue akunnya buatnya di bluestack ya Bluestack itu kan ibaratnya kayak android gitu Nah misalkan Ini kan gue sekarang di pc sekarang nih ya Tapi buatnya di bluestack Nah kalau misalkan gue gunain gift codenya itu Itu tuh gak bisa sama sekali cuy Jadi kalian kalau misalkan pengen gunain gift code satunya lagi Itu kalian harus yang dibuatnya melalui pc cuy Dan oke nanti mungkin bakal gue tampilin aja videonya ya Gift codenya seperti apa Oke tadi gift codenya udah ya Walaupun sebenernya hadiahnya biasa aja Tapi yang bagus itu kalau misalkan kalian main di pc itu Hadiahnya satu tiket cuy satu tiket lumayan ya Sama seinget gue ada hadiah-hadiah juga dari apa Dari email-email gitu guys Tapi harus ngisi survei ya Hadiahnya lumayan cuy 100 coin nih Kalau misalkan kalian bilang Ya bang 100 doang mah dikit Eh 100 coin disini tuh berharga banget guys Sumpah dah Gue sekarang disini udah mulai merasakan Yang namanya sendet-sendet nih ya Gue sekarang dapet 50 coin Eh 50 silver coin aja Gue bersyukur gue guys langsung ya Dan gue disini apakah kalian sudah ini cuy Sudah menyelesaikan hari ke 7 lah Disini gue sebenernya hitungannya udah aman sih guys Kalian tinggal naikin ini doang Naikin karakter ke tier 5 cowo Butuh kredita banyak banget bangke Untuk yang titik kart gue udah selesai kemarin ya Udah selesai Kalau kalian butuh info-info tentang titik kart Tentang apa namanya Mystery coin Terus yang fresh server Itu ada di discord gue Kalian cek di pinnya aja itu ada Udah gue kasih google drive-nya Jadi kalian bisa tinggal liat langsung aja ya Nah jadi di video kali ini Gue pengen ngebahas tentang Karakter mana yang bagus untuk dipilih Di antara mereka bertiga Kalian disini kan SSR Choose-nya tuh cuma ada 3 doang ya Ada si siapa? Puri-Puri Metal Knight Dan Silver Fang Ini sekali lagi menurut pendapat gue ya guys ya Kalau misalkan menurut kalian Pendapat kalian lebih bagus ya Silahkan ikutin pendapat kalian cuy Cuma kalau disini Diusahakan ya Misalkan ini ada 3 ini nih Ada 3 ini Kalian diusahakan pilih karakter yang belum punya teman-teman Kenapa yang belum punya? Karena nanti kalian ada fitur Dimana kalian harus main Milestorm Itu Milestorm itu di level berapa ya? Di level 30-an sih Ingat gue deh 40 Kayaknya 35 deh Nah nih Kalian kalau misalkan main combat Milestorm Ini tuh kalian membutuhkan lebih dari 4 karakter Coba kita kesana yuk Jadi kalau misalkan Jadi itu intinya Kayak banyak-banyak mode gitu Nah nanti tuh kalau misalkan kalian selesai yang pertama Nanti untuk mode yang kedua Itu kalian membutuhkan karakter yang lain lagi gitu Kalau misalkan kalian menggunakan SR sih Bisa-bisa aja ya Cuman kan SR Rada-rada goreng gitu cuy Nah ini ada disini nih ya Nanti kita bakal coba juga guys Terus yang selanjutnya adalah Bentar kita cek dulu Nah Ingat ya Yang posisi pertama adalah Ambil yang belum punya karakternya Terus yang kedua baru Ambil yang bener-bener kalian bisa mainin ya Karena disini Untuk beberapa karakter Agak Ini sebenernya mereka bertiga sih Agak-agak susah juga mainnya ya Terutama puri-puri Ini aja Kalau misalkan mau kabur Kalian harus kayak gini nih Dah itu tuh ya Harus nah kayak gitu Cujurnya gue bukan tiba-tiba karakter yang suka kayak gini Nah nahannya tuh nahan gitu loh Ngedotsen nahan ya Gue gak terlalu suka Kalau metal light Ini juga Ini juga bagus guys Ini kalau misalnya kalian suka yang ngespam-ngespam jarak jauh ya kan Ini metal light enak banget Cuman masalahnya adalah Ada beberapa skill yang harus Kayak dipencet dua kali Jadi kayak harus nyocokin Kayak ini nih Nah tuh Kan tadi kita di jalan tuh Nah itu harus dipencet sekali lagi guys skillnya Emang agak ribet sih Tapi kayak Kalau misalkan kita lagi gak fokus Takutnya nanti Serangannya ini tuh gak masuk co Kayak susah Kayak susah juga ya Atau kadang ini juga ada nih Bentar mana ya Skill E-nya kok gak salah deh Bentar guys gue cari dulu ya Gue soal agak-agak lupa nih Ah iya tuh skill E-nya Ini skill E-nya kan Awalnya melebar Nah tuh Harus dilurusin gitu Agak ribet emang Skill-skill lah ya Ini sebentar Tiga-tiga yang disini nih Gak cocok untuk Jadikan main karakter sih guys Silver Fang juga sama sih Itu karena susah guys Itu karena susah juga Gak terlalu ini juga gue sebenernya Dia aja Agak ribet Cuman Kalau gue pribadi Gue saranin kalian ambil Silver Fang guys Silver Fang itu udah enak banget Karakternya Tapi kalau misalkan kalian gak suka Silver Fang ya Kalian ambillah Metal Knight aja Metal Knight ini buat jarak-jarak Enak banget Mungkin bisa gue bilang Puri-puri adalah Salah satu opsi terakhir Kalau misalkan kalian emang Mereka berdua udah punya gitu Jadi terpaksa sambil Puri-puri Kalau misalkan Menurut gue pribadi ya Yang paling berguna adalah Disini Sudah jelas yang pertama adalah Silver Fang Metal Knight Baru terakhir Puri-puri Tapi Sekali lagi tergantung kalian Kalian mau ngambil apa Silahkan Terserah kalian Itu menurut gue pribadi aja Dan oke Kita disini bakal coba Untuk main combat maelstorm Kalau kalian penasaran Seperti apa nih ya Aduh masalah gue disini Yang baru di upgrade Baru ini doang cuy Baru mereka berempat doang Satu dua tiga empat Baru mereka berempat Nah disini gue ada Metal Knight nih Tapi belum di upgrade guys Terus ada ininya juga Impression Arm nya SSR nya dapet sih Satu paket ini gue kemana gacha Terus ada si Tatsu juga ya kan Tatsu ini masih belum di upgrade juga guys Karena gue bakal fokusin ini dulu nih Apa namanya Si Siapa ya bentar ya Ini si Puri-puri sama si Sonic dulu Supaya gue bisa upgrade ini dulu Ke level 7 dulu guys Butuhnya 136 ribu anjir Ini gue ada 79 ribu doang Tapi harusnya sih besok ya Harusnya besok ini gue udah Udah dapet SSR nya sih SSR kolektornya ya Tapi kalau misalkan Genos juga enak sih Genos buat ngespam ngespam guys Nih ini paling Yang paling enak tuh Sonic sebenernya Sonic tuh enak banget guys Ngindara tuh Kayak waktunya kayak lama gitu loh Terus bisa counter attack lagi kan Kalau misalkan berhasil mengindar Kita tes ya Kita pake Zombieman Btw sorry guys ya Ini gue sebenernya masih Baru bangun tidur ya Cuci muka dong ya Angel rush Dan si bisa mungkin Kalau misalkan main mode-mode ginian Bawa ini ya Bawa yang ngeheal-ngeheal guys Karena penting banget temen-temen Bawa yang ngeheal-ngeheal cuy Wow zombieman ini Ini zombieman gue build ini ya Build apa Compose your attack sama critical Guys Karena si zombieman ini serangannya Bertubi-tubi co Langsung skill R Jangan lupa tuh setiap buff Temen harus dipake ya Ini kan gue sekarang lagi ada buff attack Jadi gue gak gunain lagi Biasanya buff attack dari si sonic gue Kurei Bam Harus tadi Harus tadi kita Gak usah full build disini nih Nah terlalu gampang guys Ulang apa Lima Wah terlalu gampang guys Gue terlalu all in disini ya Eh gak deh Oh lupa gue Kalo misalkan ini ya Ada ini ya Terus-terusan modenya Ini kan ini Sampe waktunya abis nih temen Gura ya Eh Langsung berubah lagi Ini gue suka banget nih Kalo lagi mode ginian Si zombieman Respect guys Buat yang pemain zombieman Ini kayak zombieman Bakal gue mainin terus deh Sebenernya gue lebih suka Tatsumaki sih jujur ya Cuman Tatsumaki belum gue build co Gue fokus ke event dulu soalnya Kurai Nice Wah si Genos udah gunain attacknya aja Anjir Genos nih kayaknya gunain attacknya Trigger gara-gara zombie Mendares sedikit deh Jadi di akhirnya tuh gue sekarat Anjir Di akhirnya gue sekarat Soalnya si Genos ini Kalo ngeheal dia ini Ngeheal lah ke dua orang Temen-temen Wah kayaknya Genos nanti gue ganti dulu deh Arme ya Dia kira gue sekarat coy Gara-gara darahnya berkurang terus ya Si zombieman ini Tapi gapapa lah ya Ikuso Kita serang terus Dar Dia ngapain sih Anjir Geden coy Ikuso Ayo sini serang gue Nah Counter attack Aduh ini lampunya sering mati-mati guys Sorry guys Sorry temen-temen Lampunya sering mati cuy Kayaknya udah mau abis kali ya Kurau Kita perubah lagi Jadi tembakan Gue jadi bingung Nanti ini build-nya gimana ya Tapi kemungkinan besar Puri-puri keganti sih guys Bakal ganti silver fang gue Kalo Genos Hati-hati-hati Genos gue gak tau ya Ajar terus Dar 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 Gila darahnya masih Masih banyak banget ya Sonic udah gak ada buff attack lagi Buff attacknya udah abis guys Bam Bam Sama nih For the best ini ya Si zombie man Zombie manda 40 detik lagi guys Skill air Sonic tuh sebenernya bagus ya Gerakannya sebetul banget ya Cuman masalahnya skill Q sama skill airnya Ribet Nungguin dulu anjir Tapi untuk menghindar-menghindar Enak banget Zombie Eh zombie man sih Sonic Lah gak bisa sampe ultimate cuy Susah ya 11 detik lagi Yah gak bisa sampe ultimate guys Susah anjir Penuhin lah Poin kita berapa disini ya Kalo kemarin gue 128 ribu guys Terus di grupnya ranking 1 Cuman di global lah seratusan ya Seratusan Coba kita liat ya Top damage-nya siapa Udah pasti gue lah ya Soalnya kan gue yang mainin anjir Ini si Sonic paling bawah Soalnya power-nya paling kecil juga sih guys Kita ranking berapa dah Kalo di grup kita sendiri sih Ranking 1 harusnya ya Eh Ranking 4 Eh Oh ini gabungan Oh Wait Kok aja udah 500 ribu Oh gak deh gak deh Kita keempat guys ternyata Di grup ini kita peringkat keempat cuy Di grup yang kemarin Peringkat 1 ya Gila ini kuat juga ya Zenith Nih guys gue pengen nanya juga ya Apakah nih ngecita tau emang Pure Apa jago aja gitu Power-nya gede ya Soalnya disini seratus juta aja Jir di meka gimana cara Seratus juta dah Kayaknya setinggi-tingginya Power karakter kalian Kayaknya gak bisa Dimex seratus juta juga deh Seratus juta Ih seratus juta jir Ini berapa Semua ratus Apa gara-gara ini kali ya Apa namanya Kegabung ini Maksud gue kayak Ini disini ada Terus kegabung sama yang disini juga gitu Gitu kali ya Tidak bisa berburuk sangka dulu sih Siapa tau emang di spender ya kan Gak ada yang tau juga men Oke yaudahlah ya Tapi intinya lumayan Kalau misalkan ini Di maelstorm Kalian harus punya banyak karakter Ini contoh nih ya Coba kita kesini guys Tuh karakternya gak bisa dipake anjir Jadi harus Menggunakan karakter yang lain Makanya gue bilang Karakter SSR Dapetin sebanyak mungkin dulu aja Gak usah ngincar potensial dulu guys Ngincar karakter sebanyak mungkin ya Karena kalau misalkan karakter SR dibuild Rasanya sayang aja sih Kecuali emang Gak ada pilihan lain ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.